Oeyeliong kiam jilid 4. Kun Simokun. Ternyata kitab pusaka itu juga menariku. Itulah sebabnya aku berusaha dengan bersusah payah untuk mendapatkan akar ini. Aku sudah merasa tidak takut lagi terhadap segala macam bisa walau yang bagaimana ganasnya pun. Tetapi aku telah tua untuk apa segala macan itu, kitab pusaka yang aneh dan segala ilmu silat yang luar biasa semuanya tidak ada artinya lagi bagiku. Tadi aku menyaksikan kau telah mengalahkan si hidung bawang tadi. Maka aku berkeyakinan bahwa kau adalah seorang pemuda yang berkepandaian tinggi kau sangat berbakat dan kau masih muda maka kau harus Memiliki kitab itu, seru kun Simokun orang aneh yang luar biasa. Lalu kakek itu mematahkan akar lo buwee kim keng. Kemudian akar. Yang berada di tangan kanan dimasukkan ke dalam mulut tong kiam ciu. Sedangkan yang sebagian lagi dia genggam dalam tangan kiri dan berseru. Kunyahlah akar itu kiam ciu. Setelah kau mengunyah dan menelan akar lo buwee kim keng, bukan saja racun yang mengendap dan menjalar dalam tubuhmu itu akan musnah, bahkan kau akan menjadi kebal terhadap racun yang manapun dan bagaimana ganasnya pu. Kemudian, yang sebagian ini simpanlah baik-baik, mungkin kelak berguna seru kakek itu seraya menyodorkan keratan potongan akar lo buwee kim keng kepada kiam ciu sambil tersenyum tetapi wajahnya bersungguh-sungguh. Terima kasih lo ciam puesru kiam ciu sambil mengunyah akar dalam mulutnya dan tangan kanan menerima uluran kun si mokun. Jika kau tidak ingin mencari kitab sakti kiam si bukong itu pun tidak menjadi persoalan bagiku. Namun kini yang jelas aku telah membalas budi dan hutang nyawa padamu. Nah kiam ciu terimalah kembali pedang pusaka Oeyeliong kiam ini jagalah baik-baik jangan sampai jatuh ke tangan orang yang keji sambil menyodorkan pedang itu ke tangan kiam ciu yang telah menerimanya pula dengan tangan dua. Kemudian kakek itu menepuk bahu kiam ciu sambil melanjutkan kata-kata. Nah anak baik kiam ciu sampai di ini dulu di kemudian hari mungkin kita masih dapat bertemu lagi, aku harus pergi sekarang, seru kun si mokun dengan suara datar dan tercekat haru. Setelah meletakkan pedang pusaka naga kuning atau Oeyeliong kiam di tangan tong kiam ciu, kun si mokun memutar tubuh dan bergerak meninggalkan tong kiam ciu dengan langkahnya yang bincang. Kiam ciu menyaksikan itu dengan hati penuh keharuan. Pemuda itu merasa sangat terharu menyaksikan sikap kun si mokun yang budiman. Lo ciam poe tunggu dulu. Lo, seru kiam ciu dengan tekanan rasa haru dan pilu, namun kun si mokun sudah lenyap sungguh keliru dan terlalu kejam. Dan dunia ini memberikan suatu penilaian hanya dari suatu sudut, seorang yang budiman seperti itu mengapa dicap sebagai seorang yang kejam dan keji, pikir tong kiam ciu sambil merenungi tempat nan jauh di mana kakek budiman itu tadi telah lenyap. Setelah tenang sejenak maka tong kiam ciu melanjutkan mengunyah akar lo buwee kim keng. Akar yang tampaknya sangat jelek tuh ternyata sangat harum baunya. Setelah dikunyah-kunyah menjadi lembut maka ditelannya dengan susah payah. Tetapi akhirnya akar itu tertelan juga. Mula-mula darahnya dan urat syarafnya seperti terangsang. Kemudian kiam ciu mengerahkan tenaga bokit sin kong. Terasalah seluruh tubuhnya seperti dilalui berjuta-juta semut. Beberapa saat kemudian seluruh tubuh pemuda itu bagaikan mandi keringat dan dari mulutnya telah keluar asap berbau amis. Dari sedikit demi sedikit maka berkuranglah rasa nyeri dan ngilu di setiap persendian, kemudian rasa lemahnya telah berkurang. Kini dicobanya untuk menggerak gerakan tangan dan kakinya. Sesaat kemudian terasalah seluruh derita akibat racun si hidung bawang itu telah lenyap dan kiam ciu telah dapat berdiri serta telah pulih seperti sedia kala. Sungguh akar lo buwee kim keng sangat manjur dan hebat. Ketika angin sejuk bertiup halus membuat wajah kiam ciu, maka pemuda itu tampak berseri. Diperhatikannya keadaan di sekitar tempat itu. Tiba-tiba telinganya menangkap peringkikan seekor kuda. Wajah kiam ciu bertambah cerah dan bergirang hati. Karena dia yakin bahwa ringkikan kuda itu adalah ringkikan kuda putih miliknya. Kiam ciu berdiri dan menggeliat di tangan kanan tergenggam pedang pusaka naga kuning. Dihampirinya kuda putih yang tampak menggerak-gerakan kepalanya dan mengais-ngaiskan kaki depannya. Oh haha! Putih ternyata kau masih berada di sini seru kiam ciu sambil menghampiri kuda itu. Setelah dekat di elusnya loher kuda jantan itu yang tampak sangat manja. Ketika kiam ciu naik ke puncak ciok yang hang tadi telah menambahkan kudanya pada sebatang pohon yang rindang. Sekarang setelah berjalan beberapa saat dan dia telah menjadi sehat dan segar kembali sesuatu yang menyulitkan telah terpecah dengan adanya kuda. Kuda kesayangan itu masih berada di tempatnya tanpa kurang suatu apa. Terdengar sekali lagi kuda putih itu meringkik, tetapi ringkikannya kali ini tampak berlainan dengan ringkikan yang tadi. Metu kuda itu tampak gelisah dan mendekati liar. Kiam ciu berusaha membujuk dan mengelus elus leher kuda itu. Namun si putih tidak juga mau tenang seolah-olah ada sesuatu yang mengintainya. Kiam ciu menyandang pedang pusaka naga kuning ke punggungnya. Membetulkan ikat pinggangnya dan merabah saku meneliti akar lo buwe kim keng pemberian dari kun si mokun. Sesaat kiam ciu tersenyum. Kemudian mengelus leher kudanya dan sekali lagi membujuknya. Sabar putih sabar kita akan segera berangkat dan meninggalkan lereng terkutuk ini, bisik kiam ciu kepada kudanya. Tetapi kuda itu seolah-olah tidak mendengarkan bujukan itu. Tampak lebih gelisah lagi. Akhirnya kiam ciu berpikir bahwa tempat itu pasti ada binatang buas yang baunya tercium oleh kudanya itu. Maka kiam ciu kini siap siaga menjaga segala kemungkinan. Dia berusaha untuk selekas-lekasnya meninggalkan tempat itu. Namun baru beranjak beberapa langkah untuk melepaskah stali kekang yang terikat pada batang pohon hutan itu, tiba-tiba kudak putih itu tampak lebih liar dan tampak sangat ketakutan. Dari semak belukar berlompatanlah lima orang yang mengenakan kedok kulit singa. Mereka itu ialah lima orang anggota partai Kim Saipang. Kiam ciu mendengar keresekan-keresekan yang ditimbulkan oleh kelima orang yang baru muncul itu. Lagi pula mereka berdiri tidak begitu jauh dari tempat di mana kiam ciu menahan langkahnya. Dengan sangat tenang kiam ciu yang tengah mengulurkan tangan kanan dan akan melepaskan tali kekang kudanya tertahan juga. Kemudian memutar tubuh menghadap ke arah orang-orang Kim Saipang yang telah berdiri berjajar. Kiam ciu agak terkejut dan bergetar keras dadanya. Anak muda ka sungguh sangat beruntung. Kau telah terbebas dari perangkap kami dan kini terbebas pula dari kebinasaan seru salah seorang di antara kelima pendatang itu, tapi jangan kau terburu menepuk dada dan tertawa girang. Kami orang-orang Kim Saipang tidak akan membiarkan kau berlalu kali ini. Hemerupa-rupanya mereka telah membuntutiku dari ketika aku dalam keadaan lemah sepanjang malam mereka telah tahu. Tetapi mereka mengapa tidak mau menyergapku dalam keadaan lemah pikir kiam ciu sambil mengamati orang-orang itu persatu, kalau saja mereka memang bersifat satria itulah baik sekali. Hei anak muda mengapa kau longang-longong seperti orang bingung seru salah seorang di antara kelima orang-orang berkedok singa itu. Sesaat kiam ciu jadi malu. Kemudian terselum. Oh haha selamat pagi saudara. Rupa-rupanya dunia ini bagi kita hanya sempit. Kemana-mana kita selalu bertemu. Dulu aku pernah beruntung dapat bebas dari perangkapmu dan selamat. Tetapi aku kehilangan sebuah pening kuningan dari partai butong yang kuduga terjatuh ketika mengbadapel kalian. Apakah kalian menemukannya? Sebenarnya aku akan pergi mencari markas partai Kim Saipang untuk menanyakan hal pening kuningan itu seru kiam ciu sambil menghormat. Sejenak suasana menjadi sepi. Mereka terdiam. Kiam ciu memandang pemimpin partai persilatan Kim Saipang dengan berharap. Ya kami memang menemukan pening kuningan itu tiba-tiba terdengar orang itu berseru. Tetapi untuk mendapatkan kembali benda itu kau harus memenuhi syarat kami. Kalau begitu, katakanlah syarat apa yang harus kupenuhi seru kiam ciu dengan mendesak. Sabar dulu, kau tentunya paham maksud kami. Kami dari kalangan silat lalu kalau kau dapat menerobos kepungan kami barulah kau bebas dan Dapat menerima pening itu kembali seru pemimpin partai Kim Saipang dengan suara lantang dan pasti. Sesaat kiam ciu tertegun dalam hati dan mengeluh karena dia tidak senang dengan segala kekerasan, apalagi dia tidak merasa mempunyai persoalan dan permusuhan dengan partai Kim Saipang. Aku baru saja turun gunung dan belum berapa lama berkecimpung di dunia Kang Ong. Tetapi mengapa orang-orang partai Kim Saipang selalu menyusahkan diriku? Aku tidak merasa menanam permusuhan dan di antara kita tidak ada dendam-mendendam. Ataukah aku pernah berbuat salah yang menyinggung partai Kim Saipang seru kiam ciu? Ya, kau harus dengarkan sekali lagi, bahwa karena pedang pusaka naga kuning itu maka kami selalu mengejar-ngejarmu. Karena O'Eye Lyong Kiam itulah sumber malapetaka yang selalu akan kau alami seru pemimpin partai Kim Saipang. Kemudian dengan satu isyarat tangan kanan disusul dengan menyambarnya keempat orang lain dalam sikap mengurung Tong Kiam Ciu, saat itu sebenarnya Kiam Ciu akan menyahut kata-kata pemimpin Kim Saipang itu. Namun belum lagi Kiam Ciu mengucapkan kata-kata, ternyata orang itu telah meloncat menerkam dada Kiam Ciu. Untung Kiam Ciu waspada. Dengan memiringkan tubuh dan mengebutkan kedua lengan jubahnya maka keempat lawannya terpental begitu juga pemimpin Kim Saipang yang akan menerkam dada Kiam Ciu jadi terhuyung hampir tersungkur. Kiam Ciu tidak merasa mempunyai ikatan permusuhan dan dendam. Maka sama sekali dia tidak bermaksud untuk melukainya. Kiam Ciu menghadapi kelima orang Kim Saipang itu dengan tangan kosong. Dia sering menghindar dengan mengandalkan kelincahan dan ilmu meringankan tubuhnya. Tampaklah Kiam Ciu bagaikan berterbangan dan berloncaran dengan cepat dan terhindar dari serangan-serangan kelima lawannya. Sampai beberapa juru selamanya pertempuran itu telah berlalu, tetapi tiada sebuah pukul ampun yang mengenai tubuh Kiam Ciu. Seolah-olah pemuda itu bagaikan terombang ambing gelombang samudera. Sedangkan kelima orang Kim Saipang itu menyerang bagaikan badai membentur-bentur batu karang dengan dasyat. Serangan mereka serentak dan terlatih. Namun Kiam Ciu walaupun seorang anak muda yang baru terjun di kalangan Kang O, ternyata dapat mengatasi segala ilmu yang dikeluarkan oleh lawannya. Karena pihak lawan tidak mempergunakan senjata, maka Kiam Ciu tetap bertahan untuk mengatasi lawannya dengan tangan kosong. Kelima orang itu merasa penasaran dan merasa seolah-olah dipandang ringan ilmu silat partainya. Maka dengan satu isyarat lagi kelima orang itu tahu-tahu telah menggunggam pedang yang berhulu aneh. Hulu pedang mereka seperti singa dan berkuku. Jadi mereka dapat menyerang lawan dengan mata pedang maupun mencakar dengan hulu pedang yang berkuku sangat beracun itu. Karena terdesak dengan serangan-serangan kelima lawan yang bersenjata itu. Maka Kiam Ciu meloncat mundur beberapa tindak, kemudian mencabut O, E, Lyong Kiam. Untuk pertama kalinya Kiam Ciu selama memiliki pedang pusaka itu untuk mempergunakannya. Tetapi dia tidak bermaksud untuk membinasakan lawannya. Ketika pedang pusaka naga kuning itu tercabut, terdengar kelima orang lawannya mengeluarkan pujian tertahan. Kilatan kuning memancar dari mata pedang, kemudian Kiam Ciu mengeluarkan pedang itu dengan permainan jurus Liks yang Kiam Hoat ilmu melindungi diri dari Taufan. Gerakan jurus Liks yang Kiam Hoat ternyata sangat hebat dan berkelebatan kian kemari hingga tampaknya hanya bagaikan gulungan-gulungan kuning yang sangat menyilaukan mata, sedangkan angin yang ditimbulkan karena gerakan itu sangat luar biasa pula. Jurus Liks yang Kiam Hoat itu adalah ajaran kakek Pek Kaisius yang telah peluhan tahun menjago ibuin, ternyata telah sangat dipahami oleh Kiam Ciu dengan sempurna. Menyaksikan kehebatan permanan pedang pemuda itu, maka kelima orang Kim Saipang telah berloncatan menghindar mereka merasa tidak mampu untuk menghadapi serangan dan babatan pedang yang sangat cepat itu. Maka dengan mengandalkan ilmu meringankan tubuh dan kelincahan kelima orang itu menghindar. Kiam Ciu, mendesak terus. Namun pemuda itu tidak bermaksud untuk membunuh lawannya. Apalagi karena dia menang tidak merasa mempunyai ikatan permusuhan dan dendam serangan-serangan yang dilancarkan hanya sebagian tenaga saja. Namun sudah cukup dimengerti oleh lawannya yang kini tidak dapat berbuat banyak kecuali hanya menghindar selalu. Sebuah gerakan membabat telah dilancarkan oleh Kiam Ciu. Bre-et terdengar sesuatu robek. Ai-i terdengar suara terkejut dan tertahan. Beriyamaan dengan itu telah terlihat ilmu orang itu berdiri jauh dan memunggungi Kiam Ciu. Pedang mereka terlepas. Kulit singa yang menutupi kepala mereka terobek. Hingga rambutnya tergerai. Hah seru Kiam Ciu tertahan. Saat utu Kiam Ciu dapat melihat dengan pandangan mati sekilas. Ternyata mereka berlima itu terdiri dari wanita-wanita semuanya. Lebih-lebih pemimpin orang-orang itu adalah seorang gadis yang jelita. Rambut mereka yang hitam berombak itu telah terlepas dari ikatan. Maka tidaklah mengherankan bila mereka itu terdiri dari orang-orang yang bertubuh pendek dan bersuara seperti suara wanita. Karena memang ternyata orang itu adalah wanita semuanya. Kiam Ciu menahan serangannya dan tertegun mengawasi kelima lawannya yang kelihatan telah menyerah dan tidak mengadakan serangan lagi. Bahkan pemimpin Kim Saipang iru tampak sangat masgul karena dapat dikalahkan oleh Kiam Ciu hanya dalam beberapa jurus saja. Sambil memutar tubuh untuk berlalu dari tempat itu, pemimpin partai silat Kim Saipang melemparkan pening kuning milik partai butong ke arah Kiam Ciu. Lalu pemuda itu memungutnya dengan hati gembira bercampur heran menyaksikan keandahan kelima orang Kim Saipang itu. Hem, memak dunia ini penuh keandahan yang belum pernah kulihat kata Kiam Ciu dalam hati. Setelah Kiam Ciu mengamati benda yang terbuat dari kuningan itu, maka disimpannya baik-baik dalam sakunya. Kemudian menghampiri kuda putih dan tali kekang yang terikat pada sebatang pohon itu lalu dilepaskannya. Kuda putih itu tampak sangat senang, dijelatinya tangan Kiam Ciu yang tengah melepaskan buhulan tali kekang pada sebatang pohon hutan. Kemudian disarungkannya kembali pedang pusaka naga kuning atau Oeyeliong Kiam ke dalam sarungnya. Setelah merapikan pakaian dan letak Oeyeliong Kiam, maka dituntunya kuda putih itu untuk meninggalkan pegunungan Heng San turun ke lembah dan untuk meneruskan perjalanan. Angin bertiup sembilir dan sejuk sekali. Dalam pada itu Kiam Ciu merenungkan kejadian baru-baru ini di alaminya. Pengalamannya dengan Oeyeliong Kiam. Pedang pusaka yang luar biasa itu ternyata memang banyak mendatangkan bencana. Tetapi Kiam Ciu telah bertekad untuk menjaga dan memelihara pedang pusaka itu. Dengan perasaan enggan untuk menyusahkan kudanya, maka Kiam Ciu lalu meloncat ke punggung kuda putih itu. Dengan sekali loncat dia telah duduk di atas pelana kulit berukir di punggung kuda putih itu kemudian menarik tali kekang dan mengeperak sanggur di hingga si putih mengangkat kaki depan dan meloncat lari. Kuda putih yang ditunggangi oleh Kiam Ciu ternyata mempunyai ketangkasan yang luar biasa seolah-olah seperti telah terlatih dengan untuk perjalanan di daerah pegunungan. Ternyata dalam waktu yang tidak terlalu lama telah berhasil meninggalkan lereng gunung. Memasuki tapal batas propiusi Ang Wei. Seperti juga kepergian orang-orang dari kalangan partai Kim Saipang, begitu juga Kiam Ciu semuanya telah ditinggalkan dengan begitu saja. Dengan cepat tanpa meninggalkan jejak. Tiba-tiba telinga Kiam Ciu yang telah terlatih menangkap derapan sayup-sayup suara kaki kuda. Beberapa taat kemudian suara derap kaki kuda itu bertambah banyak dan bertambah jelas. Hei orang desa minggir! Aku mau lewat terdengar sebuah teguran yang bernada lantang dan kasar sekali. Semula Kiam Ciu tidak menyangka yang ditegur itu adalah dirinya. Ketika dia memalingkan tubuh dan menyaksikan sebuah kereta dengan beberapa orang laki-laki berkuda dan bertubuh tinggi besar. Sebenarnya telinga Kiam Ciu tidak bisa mendapat dampratan yang kasar itu. Namun untuk menjaga ketenangan di tempat yang baru dimasukinya itu, maka Kiam Ciu mau juga akhirnya mengalah dan menarik tali kekang yang kiri dan kuda itu menurut untuk berjalan di pinggir. Kiam Ciu menghentikan kudanya dan memandang ke arah kepulan debu yang menyusul dua penurjang kuda terdahulu. Terdengar derekan dan bertambah dekat ternyata sebuah kereta berukir indah yang ditarik oleh empat ekor kuda telah mendekat dan meluncur di atas jalan besar berdebu itu dengan pesatnya. Hingga debu di jalan raya itu bagaikan dihamburkan berterbangan membuat Kiam Ciu terbatuk-batuk. Kemudian terdengar suara jejak kuda semakin mendekat ternyata empat orang penunggang kuda yang juga mengenakan seragam seperti dua penunggang kuda yang terdahulu. Mereka menggunakan jalan raya seenaknya sendiri bagaikan jalan miliknya pribadi dengan tidak menghiraukan kepentingan orang lain. Tong Kiam Ciu menjadi bergusar hati. Maka diketraknya sanggur di kuda itu dan tumit Kiam Ciu membentur perut kudanya. Dengan tali kekang mengencang maka si putih melompat kemudian bagaikan anak panah terlepas busur, maka dengan cepat dan pesat sekali mengejar rombongan yang berada di di depannya. Dalam waktu seperminum teh, rombongan itu telah terkejar. Ketika jarak antara Kiam Ciu dengan rombongan itu begitu dekat, tersiarlah bau harum suatu getaran aneh telah menjalar ke dada pemuda itu. Kemudian dia menyadari bahwa yang berada dalam kereta kuda itu adalah seorang wanita, Kiam Ciu teringat akan adiknya yang ditinggalkan. Sesaat kemudian Kiam Ciu telah mengendorkan tali kekang dan kuda putih itu telah mengendorkan pula larinya. Bersamaan dengan itu pula orang-orang yang mengawal kereta itu turut memperlambat kecepatan lari kudanya. Bahkan kereta indah itu pun berhenti. Ketika Kiam Ciu menghentikan kudanya, tampaklah orang-orang pengawal kereta itu telah bersikap seram dan berusaha untuk menyerang Kiam Ciu. Maka pemuda itu waspada, memperhatikan gerak-gerik mati orang-orang yang menghampirinya itu. Salah seorang pengawal itu telah menghadang di tengah jalan. Di tangan kanan orang itu terlihat sebuan kipas baja. Wajah orang itu tampak bengis tanpa kompromi. Matanya yang bersinar hitam tajam melotot ke arah Kiam Ciu. Hei anak muda, mengapa kau mengejar kita? Apakah kau tidak melihat bahwa hari ini nyonya besar berkenan untuk melalui jalan raya ini seru orang yang menggenggam kipas baja dengan suara seram? Nyonya besar dari mana yang ingin menggunakan jalan raya ini seru Kiam Ciu dengan balas taacuh memandang ringan? Hal itu membuat laki-laki yang memegang kipas baja itu menjadi sangat bergusar hati. Matanya melotot dan kumisnya yang lebat dan kasar itu seolah-olah berdiri dan mengijuk. Matamu buta? Kau tidak mengenal nyonya besar dari istana si San Kong seru laki-laki itu dengan bentakan kasar. Nyonya besar dari istana si San Kong adalah seorang wanita muda jelita dan kaya raya. Wanita itu juga mempunyai kepandaya ilmu silat yang tidak rendah. Karena harta yang berlimpah-limpah maka dia berhasil menyewa beberapa orang jago silat untuk mengawalnya. Mendapat jawaban laki-laki yang memegang kipas baja itu. Kiam Ciu tersenyum. Kemudian dia memeriksa laki-laki itu dengan matanya yang menyelidik dan sempat bertatapan pandang. Aku hanya mengetahui bahwa jalan raya ini milik orang banyak. Milik umum jadi bukan milik orang-orang tersebut. Sedangkan aku melarikan kudaku bermaksud untuk mengejar kalian seru. Kiam Ciu menegaskan dengan nada suara mendatar dan tenang. Mendapat jawaban itu pengawal istana si San Kong menjadi bergusar hati. Dengan mengernyitkan alisnya dia membelalakan sepasang matanya. Laki-laki yang bersenjata kipas baja itu lalu membentak. Kurang ajar. Apakah kau tidak mendengar peringatanku seru laki-laki bersenjata kipas baja itu dengan geram? Ya aku mendengarnya tetapi aku sama kali tidak menyangka bahwa aku dilarang untuk berjalan di atas jalanan umum ini. Jawab Kiam Ciu sambil tersenyum-senyum. Menyaksikan keadaan Kiam Ciu itu laki-laki bersenjata kipas baja menjadi bertambah gusar seolah-olah dia disindir dengan kata-kata tajam oleh Kiam Ciu. Akhirnya pengawal itu sekilas melihat oeyeliong Kiam yang disandang di punggung Kiam Ciu. Ketika itu maka dengan sombong dan membanggakan diri pengawal itu telah membentangkan kipas bajanya, kemudian melentang Kiam Ciu. Oho ku kira siapa kau anak muda? Ternyata kau adalah Tong Kiam Ciu yang pernah bikin ribut memperlihatkan kelihayanmu dalam pertemuan Bulim Tahwe di atas puncak gunung Ciu Kiyang Hang beberapa hari yang lalu. Tetapi kini aku ingin mencoba kelihayanmu seru laki-laki pengawal istana Shin San Kong. Pengawal itu hanya mengetahui bahwa dalam pertemuan Bulim Tahwe beberapa hari berselang Kiam Ciu diserang secara keji oleh liat-kiat kekuan. Dalam serangan itu, Kiam Ciu jatuh pingsan. Maka pengawal itu berpendapat bahwa Kiam Ciu hanyalah seorang pemuda yang ambisius dan ilmu silatnya tak seberapa tinggi. Maka dia menilai rendah ilmu silat pemuda itu. Hingga dia berani untuk menantangnya. Namun kenyataannya Kiam Ciu memang pemuda yang tidak ingin ribut. Karena pemuda itu merasa masih banyak tugas yang harus dijalankannya maka dia ingin menyudahi perkara ini dan segera berlalu untuk menghindari bentrokan. Tetapi sikap mengalah dan tidak ingin bentrok itu ditafsirkan oleh pengawal itu sebagai sikap seorang pemuda yang lemah dan hanya berilmu rendah. Maka bertambah berani dan sombonglah pengawal itu. Cuan besar dari istana Shin San Kong. Aku menjelaskan padamu bahwa aku tidak sengaja mengejar dan mencari keributan seru Kiam Ciu sambil menghormat. Bagi seorang yang berhati tulus dan budiman, kata-kata yang diucapkannya dan penuh sopan santun itu akan meredakan hati dan damai. Tetapi bagi pengawal istana Shin San Kong malah menambah kemarahannya dan membentak dengan meti merah menyala. Kurang ajar kau. Hei Kiam Ciu rupa-rupanya kau hanya pembuar dan pandai berbicara. Tetapi ternyata kau takut menghadapi aku seru pengawal liatana Shin San Kong dengan sangat lantang dan marahnya. Tuaku, jangan menguluru LR waktu terhadap cecurut busuk itu. Biarlah aku yang menghadapinya terdengar salah seorang pengawal itu mencampuri urusan itu. Rupa-rupanya sejak tadi orang itu telah menahan hati dan tak terkekang lagi. Mendengar seruan itu, akhirina kesabaran Tong Kiam Ciu terpancing juga. Pemuda itu turun dari punggung kudanya dan berdiri dengan sikap perwira, kemudian memandang ke arah orang-orang yang berada di hadapannya dengan sinar matanya. Aku Tong Kiam Ciu tidak ingin mencari keributan. Tetapi jika kalian mau mencari gara-gara aku bersedia melayaninya seru Tong Kiam Ciu dengan suara tegas, Nah, bersiap-siaplah untuk menghadapiku kalian dapat memilih kerus satu lawan atau kalian bersama-sama mengerebutku. Aku yang akan berhadapan dengan musru pengawal yang bersenjata kipas baja itu seraya meloncat ke depan. Orang-orang yang lainnya minggir dan menyaksikan pertempuran itu, sebenarnya mereka juga ingin menggempur serentak. Namun rata tinggi hati mereka yang menyebabkan mereka tidak mau mengerubut Kiam Ciu. Kiam Ciu telah waspada, maka ketika menyaksikan bahwa lawannya telah siap pula, Kiam Ciu segera memasang kuda-kuda. Dengan sekali loncatan pengawal itu telah memukulkan kipas bajanya ke arah leher Kiam Ciu. Namun Tong Kiam Ciu memiringkan tubuhnya dan menekuk lutut. Tangan kanan membentuk pedang. Tahan terdengar suara seorang wanita yang sangat halus. Rupa-rupanya tekanan suara wanita itu dapat menggetarkan jantung laki laku. Penyata pengawal dan Kiam Ciu juga menurut untuk menghentikan serangan mereka, ternyata wanita itu adalah wanita yang berada dalam kereta indah itu. Tunggu dulu, aku ingin menyaksikannya seru wanita yang berwajah sangat jelita dengan kulitan kuning langsat dan giginya bagaikan mutiara berjajar. Kehadiran wanita jelita itu membuat kedua orang yang akan bertempur untuk sesaat tertegun mematung. Wanita muda dan jelita itu mengenakan pakaian yang berwarna dadu, wajahnya tampak sangat jelita lebih mirip dengan bidadari daripada manusia. Gerak-geriknya sangat mempesonakan dan menggiurkan. Keempat pengawal itu segera membongkok memberikan hormat ke arah kehadiran wanita jelita itu. Setelah memperhatikan Tung Kiam Ciu sejenak, maka wanita itu lalu menghampiri Kiam Ciu yang juga tampak terpesona dan lupa daratan menyaksikan kecantikan wanita muda itu. Bahkan pada saat itu untuk sesaat Kiam Ciu telah melupakan adiknya Jitong Buwe. Dengan gerak-gerik yang memikat dan suara yang bernada merayu, wanita itu berseru ke arah Tung Kiam Ciu. HMM, rupa-rupanya kau ini adalah Tung Kiam Ciu yang memiliki ilmu giyok Chiang Cui Kiam. Tinju baja mematahkan pedang seru wanita jelita itu sambil tersenyum. Suara yang halus dan merayu itu mengandung pujian, sehingga Kiam Ciu yang masih sangat muda dan hijau dalam hal asmara itu jadi tertunduk malu. Sesaat kemudian wanita jelita itu membalikan tubuhnya menghadapi kedua orang pengawalnya yang tadi telah menantang Kiam Ciu. Kemudian berseru ke arah kedua pengawal itu. Kalian berdua. Kalian telah mengikutiku selama beberapa hari ini dan aku yakin betul bahwa kalian berdua telah mengetahui betul peraturan istana kita seru wanita jelita itu. Kini suara yang merdu dan penuh daya perayu itu telah lenyap dan berubah menjadi lantang dan meninggi. Disusul dengan hormat dan suara takut oleh kedua pengawal itu. Si Ocia kita mengetahui betul peraturan itu. Peraturan Istapa Shin San Kong itu ialah barang siapa telah menjadi pengawal wanita itu harus dapat membuktikan bahwa mereka dapat menjaga keselamatan wanita itu dan dapat menghapuskan segala rintangan. Padahal sekarang mereka berhadapan dengan Tong Kiam Ciu. Berarti mereka harus menghadapi pemuda itu. Kalau mereka tidak dapat mengalahkan Kiam Ciu berarti mereka kehilangan pekerjaan. Laki-laki yang bersenjata kipas baja itu tidak mau kehilangan pekerjaan yang enak itu. Maka dia akan segera menyelesaikan Kiam Ciu dan akan membuktikan bahwa dia adalah pengawal yang baik. Maka segeralah dia siap siaga untuk bertempur. Di kalangan Kang Ong sebenarnya kemunculan wanita jelita itu telah tersiar. Karena wanita jelita itu mempunyai ilmu tinggi pula ialah sebuah ilmu pelenyap sukma yang bernama Panyok Sin Im atau suara melenyapkan sukma. Orang belum ada yang menyaksikan kehebatan ilmu silatnya dan juga tidak mengetahui dia berasal dari mana. Sedangkan orang-orang hanya mengetahui bahwa dia adalah nyonya besar dari istana Shin San Kong. Wanita jelita yang selalu berkereta juga selalu mendapat pengawalan. Wanita jelita dari istana Shin San Kong itu selalu menarik perhatian di kalangan para pendekar. Bahkan dalam rimba persilatan wanita jelita selalu menjadi teka teki. Karena belum jelas maksudnya dalam lingkungan Bu Lin, walaupun dia seorang wanita yang sangat lihai ilmu silatnya tetapi tidak pernah terjun dalam Kang Ong. Yang jelas menjadi sangat terpengaruh ialah para pendekar-pendekar muda karena kejelitaan wanita itu. Bahkan karena memandang kejelitaan itu mereka adalah berkorban apa saja asal dapat selalu berdekatan dengan nyonya besar diri istana Shin San Kong. Maka dia adalah mencengherankan kalau mereka itu telah banyak berkorban harta maupun kekasih bahkan nyawa. Karena para pendekar muda itu bukan hanya sekedar mengharapkan selalu berdekatan dengan nyonya besar dari istana Shin San Kong tetapi mereka mengharapkan lebih dari itu. Mereka mengharapkan untuk menjadi kekasih yang tersayang. Dalam keadaan itu maka dia adalah mengherankan kalau di antara para pendekar muda itu hingga terjadi persaingan bahkan permusuhan. Kadang-kadang menimbulkan korban jiwa juga. Sedangkan nyonya besar yang jelita itu karena sudah terbiasa dan menyadari keadaannya yang menjadi pujaan dan selalu disanjung oleh para pendekar muda yang tampan dan gagah, Maka terbiasalah wanita itu menyaksikan segala kekerasan dan pertumpahan darah. Sehingga hatinya tiada merasa puas kalau tidak menyaksikan perkelahian. Maka dia telah menetapkan peraturan yang luar biasa bagi para pendekar muda yang telah menyerah kepadanya. Pendekar muda yang telah taklu karena terbuai oleh kecantikan dan kemerduan suara wanita jelita itu. Nyonya besar dari Istana Shinsan Kong menetapkan bahwa seseorang dapat selalu menjadi pengawalnya kalau dapat membuktikan keperkasaan dihadapannya. Sedangkan bagi pengawal yang telah kalah dianggap tidak berguna lagi dan harus keluar atau dikeluarkan. Begitu pula bagi para pengawal yang membangkang perintah, orang-orang yang tidak patuh itu akan segera dipecatnya. Kecantikan wanita itu sangat luar biasa. Maka tidak mengherankan kalau kecantikan yaitu mempersonakan banyak para pendekar muda yang saling bersaing untuk merebut hati dan simpati wanita jelita dari Istana Shinsan Kong itu. Tong Kiam Chiu juga sangat terpesona menyaksikan kejelitaan wanita itu. Bahkan mata pemuda itu tiada berkedip, apalagi ketika menyaksikan gerak-gerik wanita itu yang sangat menarik. Hem, tidaklah mengherankan kalau banyak para pemuda yang masuk ke dalam perangkapmu. Memang kecantikannya sangat luar biasa dan mempersonakan, pikir Kiam Chiu. Karena terus saja dia sendiri sangat tertarik dan mengagumi kecantikan, tetapi dia adalah ibarat bunga mawar yang banyak berduri. Lalu tampaklah wanita jelita itu melangkah mundur dan dengan suara yang bernada perintah ke arah kedua orang pengawalnya itu. Nah, sekarang dapat berkelahi. Aku akan melihatnya serunya besar dari Istana Shinsan Kong dengan suara lantang tetapi meco bersinar-sinar mengkilat penuh gairah. Dengan hati berat Tong Kiam Chiu telah nyahut kata-kata itu. Aku Tong Kiam Chiu, selama setpuluh tahun telah menekuni ilmu silat. Ilmu silatku tidak untuk dipertontonkan, apalagi untuk melukai dan menyiksa orang lain yang tidak ada ikatan permusuhan. Menyesal sekali, aku tidak dapat melaksanakan perintah musru Kiam Chiu dengan lantang dan pasti. Setelah itu Kiam Chiu memutar dan bermaksud untuk menghampiri kudanya dan akan meneruskan perjalanan. Penolakan yang diucapkan oleh Kiam Chiu dengan suara bernada tegas dan berani itu membuat para pengawal maupun senyonya besar itu tidak pernah mendapat tantangan dan penolakan. Semua perintahnya selalu diturut. Apalagi para pendekar muda yang sebaya dengan Kiam Chiu. Ia selalu dipuja dan segala tutur katanya. Baru saja Kiam Chiu siap siaga menghadapi serangan sekipas baja, tiba-tiba telinganya menangkap suara seruan yang datangnya dari mulut wanita itu. Tunggu dulu seruanita muda itu dengan suara lantang. Kiam Chiu sebenarnya akan bersikeras melawan pengaruh seruan wanita itu namun ternyata tidak mampu, karena perintah itu ternyata mempunyai pengaruh luar biasa sekali. Entah karena apa Kiam Chiu merasa semangatnya hilang dan seluruh tubuhnya menjadi lemas. Oh, dia telah melancarkan ilmu Panyu Shin Im. Selaka pikir Kiam Chiu dengan penuh khawatir. Setelah dia dapat mengusir pengaruh ilmu lawan, segeralah dia meloncat ke arah kudanya dan langsung meloncat ke punggung kuda putih itu. Dengan tidak berpikir panjang lebar segeralah dia mengeperak kudanya untuk menjauhi tempat itu. Sedangkan wanita muda yang jelita itu merasa heran karena Lmu Panyu Shin Im ternyata tidak mampu menahan Kiam Chiu. HMM, Pongka Kiam Chiu, baiklah kau menang untuk kali ini. Tetapi waspadalah di lain waktu kau akan jatuh ke tanganku. Kepikir wanita itu dengan mengawasi ke arah punggung Kiam Chiu yang bertambah jauh karena memacu kudanya melanjutkan perjalanan. Selama dalam petualangannya untuk memikat laki-laki, baru kali ini dia merasa kecewa karena kenyataannya bahwa Kiam Chiu tidak mudah ditundukan. Sedangkan Kiam Chiu telah melarikan kudanya untuk lari sejauh-jauhnya dari wanita jelita itu. Kia Chiu bersyukur bahwa dia dapat lotos dari cengkeraman asmara wanita jelita istana Shin San Kong. Karena pemuda itu yakin bahwa dengan terlibatnya dalam skandal itu berarti akan menggagalkan segala tugas yang telah dirintisnya dengan bersusah payah. Namun demikian, dia tidaklah terlalu lengah. Karena dia tahu bahwa nyonya besar dari istana Shin San Kong itu adalah seorang wanita jelita yang ganas dan sakti. Dengan kewaspadaan itu maka Kiam Chiu meneruskan perjalanannya. Walaupun demikian dia juga tidak mampu untuk mengusir bayangan wajah jelita wanita itu dari ingatannya. Kiam Chiu terus memacu kudanya tanpa memperdulikan keadaan sekitarnya. Hawa dingin telah terasa, ketika itu barulah Kiam Chiu mengangkat kepala dan memandang keadaan di sekitarnya. Barulah dia menyadari bahwa telah masuk ke dalam sebuah hutan yang lebat. Pohon-pohon dalam butan itu telah bertiup, tiba-tiba Kiam Chiu mengeluh. Oh haha, terlalu jauh aku mengambil jalan, kini aku berada di hutan bagian mana. Mudah-mudahan ada tanda-tanda yang dapat kuturutkan, pikir Kiam Chiu. Tetapi belum sampat pemuda Iiu memikirkan hal-hal yang bakal ditempuhnya. Matanya yang tajam itu dapat menangkap suatu benda yang melayang ke arah dirinya. Benda berwarna putih itu meluncur dengan cepat ke arah dirinya. Maka dengan tangkas pula Kiam Chiu menangkap benda Iiu. Benda yang berwarna putih itu ternyata adalah selembar kertas yang dilipat sangat kecil. Kertas yang terlipat-lipat itu dilemparkan oleh seseorang kepada Kiam Chiu. Ketika Kiam Chiu menangkap kertas itu buru-buru dibukanya dan dilihatnya, ternyata kertas itu bergambarkan wajah seorang gadis yang cantik. Berumur kurang lebih 15 tahunan. Kiam Chiu mengangkat wajahnya dan melihat ke arah orang yang melemparnya itu sambil mengejar ke arah orang itu maka kertas itu masih ditentangnya. Ternyata orang melempar kertas tadi adalah seorang pemuda berwajah pucat dan bertubuh tinggi berambut panjang meriap. Ilmu meringankan tubuh pemuda itu sangat hebat. Kiam Chiu menghentikan pengejarannya. Karena dia merasa tidak mengerti maksud pemuda itu maka Kiam Chiu lalu menghentikan kudanya dan bayangan pemuda itu terus melesat hilang. Sekali lagi dipardanginya kertas yang menggambarkan wanita jelita itu. Kemudian dia dilipatnya dan dimasukkan ke dalam saku bajunya. Hanya sejenak Kiam Chiu mengerutkan keningnya memikirkan teka-teki kertas bergambar wajah gadis itu. Namun sampai sedemikian lama dia tidak dapat memecahkan teka-teki itu. Maka dihalaukannya persoalan itu dari pikirannya. Dia mempunyai pokok tujuan dan tugas yang harus dapat diselesaikannya untuk memenuhi harapan-harapan gurunya. Maka Kiam Chiu kini menggertak tali kekang kudanya dan kudak putih kesayangannya itu meloncat meninggalkan hutan itu. Beberapa li pemuda itu menempuh perjaanan, tiba-tiba telinganya menangkap suara rintihan seseorang. Rintihan itu terdengar sayup-sayup tertiup angin. Karena watak Kiam Chiu walas asih dan memegang teguh keperwiraan maka ketika mendengar rintihan itu dia tidak dapat tinggal diam saja. Segeralah dia menarik tali kekang kudanya ke arah datangnya suara itu. Ketika suara itu terdengar nyata benair, segeralah Kiam Chiu turun dari punggung kuda putihnya. Diperhatikannya seorang laki-laki yang tengah menelungkup di tanah dia memegangi perutnya sambil merintih-rintih. Tampak bahwa orang itu sangat menderita, Kiam Chiu menghampiri dan memegang bahu orang itu. Kemudian menegurnya dengan suara menghibur. Mengapakah kau? Apakah aku dapat menolongmu bisik Kiam Chiu sambil membongkok? Tetapi orang itu dengan tiba-tiba menghentikan rintihan dan loncat berdiri. Kemudian menyerang Kiam Chiu dengan sebilah golok. Gerakannya sangat cepat sekali. Namun Kiam Chiu dapat menghindarinya pula dengan cepat. Maka melesatlah serangan TTU menusuk tempat kosong, dan orang itu dengan cepat pula memutar tubuh menghadap ke arah Kiam Chiu dinggolok mengkilap tetap tergenggam di tangan kanan. Tahan! Aku Kiam Chiu bermaksud baik untuk menolongmu, tetapi ternyata kau menyerangku dengan keji. Apakah maksudmu seru Kiam Chiu heran dan mengamati keadaan orang itu dengan penuh waspada? Tetapi orang itu tidak menjawabnya, bahkan kini menyerang lagi dengan lebih dasyat dalam jurus Lang Li Chiu atau mendorong perahu dalam ombak. Laki-laki itu meloncat sambil menikamkan goloknya ke leher Tong Kiam Chiu. Tetapi Kiam Chiu dengan tenang dan waspada telah berkelit. Dengan jurus Kim Syok Lyong atau gunting mas menggunting ekor naga, pemuda itu membelokkan tubuhnya dan ujung golok orang itu menikam angin hingga tubuh laki-laki itu limbung. Kiam Chiu dengan gerakan cepat sekali menotok siku laki-laki itu. Aduh! Terang terdengar luara jeritan berbareng dengan suara dentangannya ringgok yang dipegang laki-laki itu terlepas jatuh. Namun Kiam Chiu tidak merasa mempunyai ikatan dendam permusuhan dengan laki-laki itu. Maka walaupun lawan dalam keadaan seperti itu, dia tetap diam dan tidak bermaksud membunuhnya. Sedangkan laki-laki itu telah meloncat satu tindak sambil memegang pergelangan tangannya dan mengamati Kiam Chiu. Tong Kiam Chiu, aku tidak dapat melawanmu dengan senjata. Apakah kau bersedia berkelahi dengan tangan kosong seru laki-laki itu? Kiam Chiu tidak menjawab tantangan itu, dia hanya tersenyum dan menyerungkan pedang. Kemudian siap-siaga menghadapi serangan lawan. Laki-laki itu telah memasang kuda-kuda. Kemudian setelah melihat bahwa Kiam Chiu menyerungkan pedangnya, maka tantangannya berani diterima dan langsung tidak menyerang dengan sepasang tangannya membentuk cakaran. Laki-laki itu meloncat bagaikin terbang mengarah tubuh Kiam Chiu. Bertepatan. Dengan loncatan itu pula Kiam Chiu menyaksikan kelebatan bayangan bertubuh kurus dan tinggi. Akhirnya Kiam Chiu berkeyakinan bahwa kelebatan bayangan itu tak lain adalah Liu Tian yang telah meminjam tenaga orang yang tengah dihadapinya itu untuk membinasakan Kiam Chiu. Dalam perkelahian itu Kiam Chiu telah mengingat kembali cerita gurunya tentang seorang jago silat yang mempunyai keahlian mempernahkan golok dan orang itu buta. Kemudian mengangkat murid yang telah dipeliharannya sejak kecil. Namun akhirnya guru yang buta matanya tetapi baik hatinya itu menjadi sangat kecewa. Murid tunggalnya yang bernama Pit Ki itu kemudian telah mengkhianatinya. Pit Ki telah meraja lelah, menyebar kejahatan dan keji. Di samping Pit Ki berhati keji juga bersifat curang dan licik ketika itu ternyata menyerang Kiam Chiu tidak dengan tangan kosong benar-benar. Tetapi melancarkan serangannya dengan lima butir bola baja yang beracun, lima bagian yang terlemah dan berbahaya pada tubuh Kiam Chiu yang diarahnya untuk kebinasaan pemuda itu. Muka ketika pemuda itu dengan cepat dapat menangkap kilatan senjata rahasia itu, Kiam Chiu mengerahkan ilmu Bokit Sin Kong dan menggerakkan tinju tangan kanan ke arah benda-benda yang tengah meluncur itu. Hantaman dasyat yang dilambari ilmu Bokit Sin Kong itu begitu hebatnya meluncur dan menggempur ke depan. Lima butir bola besi itu telah terhalau dan Pit Ki sendiri terdorong ke belakang beberapa langkah untung tidak terjengkang. Berbareng dengan itu terdengar pula sebuah jeritan tinggi. Tau-tau tampak seorang kakek yang berambut panjang digelung dan berwarna putih seluruhnya. Kakek itu tampaknya buta dan berdiri di antara Pit Ki dan Kiam Chiu. Li Hok Tian yang sejak tadi menyaksikan jalannya pertempuran antara Kiam Chiu dengan Pit Ki dan bersembunyi di baik batu besar. Kini orang itu keluar dari persembunyiannya dan ingin menyaksikan kakek buta itu. Tong Kiam Chiu yakin bahwa kakek itu adalah guru Pit Ki. Sedangkan Pit Ki sendiri untuk sesaat masih ternganga dan wajahnya masih pucat memandang ke arah kakek itu bergantian memandang Kiam Chiu. Tetapi ketika semuanya telah dapat dikuasai dan warna merah membersit di wajahnya barulah laki-laki itu terseru. Suhu. Ku kira siapa tadi yang datang seru Pit Ki dengan suara gugup dan berlutut di hadapan gurunya. Ya, benar aku yang datang, ternyata kau tidak silap dan masih mau mengakui aku sebagai suhumu, sambung kakek itu sambil tersenyum dan mengangguk ke arah Pit Ki. Saat itu baik Kiam Chiu maupun Li Lok Tian terdiam. Kakek berambut putih itu pun sama sekai tidak mempedulikan orang lain. Dia mengutamakan urusannya. Ialah hubungan antara guru dan murid. Urusan perguruan yang sangat mendesak dan harus lekas-lekas diselesaikan. Pit Ki, aku telah memeliharaka semenjat kau masih anak-anakku pelihara dengan penuh kasih sayang dan harapan. Sebenarnya aku menaruh harapan besar kepadamu tetapi, tetapi kau telah minggat dari rumahku. Kau telah turun gunung dengan tujuan untuk menumpuk harta kekayaan dan mencari nama besar kau telah tersesat terlalu jauh. Aku telah mendengar dalam beberapa hari saja kau telah banyak membunuh jago-jago silat di kalangan Kang O. Kau membunuh mereka dengan kerelicik dan keji. Perbuatanmu itu sangat terkutuk Pit Ki. Jika kau masih memandang aku sebagai guru dan masih menghormati, marilah ikuti aku kembali ke gunung. Aku dapat mengampuni segala kesalahanmu. Aku dapat mengampuni perbuatan-perbuatanmu yang lampau seru kakek itu dan menunggu jawaban dari muridnya itu. Namun sampai beberapa saat kakek itu menunggu tidak mendengar jawaban Pit Ki. Saat suasana menjadi lengang tetapi tegang. Aku menyuruhmu untuk ikut pulang ke gunung. Apakah kau tidak mendengarnya seru kakek itu dengan suara lantang dan membentak? Pit Ki meloncat berdiri dan memandang suhunya serta menyaut. Suhu, aku tidak mau turut seru Pit Ki dengan suara keras. Hai! Jadi kau membangkang seru kakek itu dengan mulut melongo. Tiba-tiba Pit Ki telah mencabut goloknya dengan sebuah loncatan dia telah menyerang gurunya. Serangan yang kejah mengarah jalan darah kematian suhunya yang selama belasan tahun mengasuh dengan kasih sayang. Perbuatan itu membuat Tong Kiam Chiu maupun Li Lok Tian jadi terperanjat sekali. Si kakek buta meloncat ke samping menghindar serangan itu. Kakek itu memiringkan tubuhnya dan memaki ke arah Pit Ki. Kau berani menyerang dan akan membunuh ku tanda seru-seru kakek itu. Sambil membentak lantang dan meloncat menerkam ke arah Pit Ki. Pit Ki sama sekali tidak menduga akan gerakan itu, tanpa terduga goloknya telah jatuh ke tangan suhunya. Bunuhlah aku sekarang juga seru Pit Ki yang tidak berdaya itu. Namun kakek buta itu tidak ingin membunuh muridnya itu. Sejenak biji matu kakek itu bergerak-gerak. Wajihnya berubah tampak sangat tua dan membayangkan kepedihan yang luar biasa. Di angkatnya golok Pit Ki, kening kakek itu bekerut. Kemudian golok itu dicentilnya dengan jari telunjuk. Terdengar deringan nyaring dan dentangan benda jatuh. Golok itu telah terputus menjadi dua. Nah, kau perhatikan golokmu ini Pit Ki. Seperti golok ini juga lah hubungan kita selanjutnya. Antara aku dengan kau sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi kau bukan lagi sebagai muridku seru kakek itu. Kemudian hulu golok itu dilemparkan ke tanah, bersamaan itu pula kakek itu berkelebat menghilang, hanya angin hembusan yang terasa sejuk menerpa wajah mereka yang berada di tempat itu. Pit Ki dan Li Ho Tian terpesona menyaksikan semua kejadian yang diperbuat kakek IIU. Pada saat itu maka segeralah Kiam Chiu dengan diam-diam menghampiri kudanya. Kemudian menyemplaknya duduk di punggung kuda itu. Dia tidak mau berurusan dengan kedua yang tidak karuan itu dan ingin segera berlalu dari tempat IU. Ketika tali kekang kudanya ditarik dan dibentakan maka kuda itu telah mengetahui maksud tuannya. Segeralah kuda putih yang cerdik itu. Meninggalkan tempat pertempuran dan memasuki hutan, meninggalkan kedua orang itu dalam keadaan terpesona. Kiam Chiu meninggalkan mereka dengan diam-diam. Sepanjang malam Kiam Chiu menempuh rimba lebat dan gelap, metu dan telinganya tidak pernah fernah. Dia selalu waspada, karena dia tahu bahwa di dalam hutan itu sering terjadi hal-hal di luar dugaan. Binatang maupun orang-orang jahat yang selalu mengintai siapapun adanya yang berani menempuh dalam hutan lebat itu. Sebenarnya Kiam Chiu akan menyerahkan pening kuningan partai butong kepada Li Ho Tian. Namun ketika menyaksikan perbuatan Li Ho Tian yang kejam itu, niat Kiam Chiu lalu diurungkannya. Kini dia bertekad untuk pergi ke markas besar partai butong. Dia akan menemui pemimpin butong P dan akan menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya. Dalam perjalanan itu dengan tiada terasa dia telah berjalan jauh sekali. Hawa sejuk menjelang pagi telah menyentuh-nyentuh kulit tubuh pemuda itu. Barulah sadar Kiam Chiu ketika terdengar suara burung hutan yang ramai berkicau ditariknya tali kekang dan kuda itu berhenti. Kiam Chiu menarik nafas panjang. Segar dan bau harum kembang-kembang tertiup angin. Kiam Chiu memeriksa keadaan di sekelingnya. Semuanya dalam keadaan tenang dan burung-burung bergembira. Kemudian Kiam Chiu melanjutkan langkahnya. Mengentak kudanya untuk melanjutkan perjalanan. Tidak ada lama kemudian, tampaklah sebuah bangunan tua yang sebagian telah menjadi reruntuhan titik. Selelah Kiam Chiu menghampiri bangunan itu maka segeralah menghentikan kudanya dan pemuda itu turun dari punggung kudanya, diperiksanya keadaan itu. Kuda putihnya dibiarkan lepas dan mencari makan merenggut rumput-rumput muda yang banyak terdapat di sekeliling bangunan itu, sedangkan Kiam Chiu bermaksud untuk beristirahat sebentar. Sambil menggigit-gigit bunga rumput dan menggeletak dengan berbantalkan tapak tangannya, Kiam Chiu istirahat dan memandang ke atas. Walaupun langit lerhalang oleh didaunan namun pemuda itu tetap memandanginya. Angan-angannya melayang-layang menyusup di celah didaunan dan menyembul ke angkasa di antara mega-mega. Kiam Chiu kembali teringat kertas yang bergambarkan gadis umur lima belasan. Kertas itu lalu dikeluarkannya dari dalam saku, dipandarginya gambar itu. Kiam Chiu berusaha untuk memecahkan teka-teki gambar gadis itu. Namun sampai sekian lamanya dia tidak berhasil. Bahkan yang terbayang kini gambaran wajah adiknya Jitong Bwe. Eh, Kiam Chiu berusaha untuk memejamkan mata. Namun bayangan peristiwa-peristiwa yang baru dialaminya mengganggu terus. Hingga pemuda itu sukar sekali unuk menghalau gangguan bayangan itu. Dalam keadaan itu tiba-tiba dia menangkap suara langkah mendekatinya. Langkah yang sangat halus itu bertambah dekat. Maka Kiam Chiu lalu bangun dan memeriksa keadaan di sekeliling bangunan itu. Ternyata langkah itu telah lenyap. Kiam Chiu berhenti sejenak dan memasang ketajaman telinganya untuk mendengarkan iangkah langkah yang tadi didengarnya itu. Namun iangkah langkah itu telah lenyap. Kembali pemuda itu ke tempat semula dan bermaksud untuk meneruskan beristirahat. Dibaringkan tubuhnya di atas rerumputan yang tebal. Ketika matanya memandang ke atap bangunan itu, dia terperanjat ketika ada menyaksikan seorang pemuda yang mengenakan pakaian compang-camping dan rambutnya panjang terurai. Pemuda yang duduk ongkang-ongkang di atap rumah bobrok itu tampak tersenyum. Hei apakah kau yang melemparku dengan kertas bergambar gadis itu seru Kiam Chiu sambil meloncat berdiri? Ya, hahaha seru pemuda itu. Apa maksudmu kau melempar dengan gambar itu seru Kiam Chiu? Hem gambar itu adalah milikku maka aku datang ke sini akan minta. Gambar itu kembali seru pemuda gembel itu sambil mengulurkan tangan kanan ke arah Kiam Chiu. Enak saja kau telah membuat otakku pusing karena teka teki itu, kini dengan senakmu lalu minta kembali gambar itu. Aku belum dapat memecahkan teka teki yang kau berikan kepadaku itu. Jangan kau bermimpi akan mendapatkan kembali gambar itu sebelum kau menerangkan maksudnya, seru Kiam Chiu. Sambil menuding ke arah pemuda gembel yang masih tetap duduk di atas genting dengan tenangnya. Tetapi kertas bergambar itu adalah milikku, maka kini aku mengharapkan kau untuk mengembalikan kepadaku seru pemuda itu sambil mengulurkan tangan kanannya. Kau telah membuat seseorang tenggelam dalam suatu teka teki. Maka sebagai penghormatan kau harus memberikan penjelasan tentang arti teka teki itu seru Kiam Chiu dengan muka merah. Tetapi kertas itu kertasku. Mana berikan padaku seru pemuda itu? Kalau kau belum memberikan jawaban teka teki itu padaku, jangan kau harapkan bahwa aku akan mengembalikan kertas ini padamu seru Kiam Chiu bersungguh-sungguh. Jika kau sangat mengharapkan jawabannya, inilah jawabannya seru pemuda itu sambil meloncat turun dari atas atap rumah bobrok itu kemudian meloncat pula bagaikan kilat dia telah menghilang. Kiam Chiu dengan tangkas telah menangkap lemparan itu. Ternyata kertas yang dilipat sangat ringkas. Kemudian Kiam Chiu membuka lipatan itu. Ternyata adalah sebuah murat yang berisi pisau. Awas. Penganiayaan. Berbahaya. Tulisan-tulisan singkat tetapi cukup berarti itu meupakan kesan padanya. Akhirnya Kiam Chiu menyadari bahwa pemuda gembel yang aneh itu ternyata berusaha untuk menolongnya. Ternyata pemuda itu bermaksud baik walaupun sebelumnya dia belum pernah mengenal dan saling berbicara pun belum. Maka diamatinya sekali lagi diulanginya untuk membacanya. Hemerupa-rupaya dia berusaha untuk menolongku dari bencana. Mula-mula dia telah melemparkan kertas bergambarkan seorang gadis dia telah berusaha memperingatkan kepadaku akan jebakan pilki yang kejitu. Kemudian aku lebih waspada lagi. Siapakah dia yang sebenarnya pikir Kiam Chiu sambil memasukkan kertas peringatan itu ke dalam saku baju ya? Sebenarnya memang tong Kiam Chiu banyak yang mencintai. Apalagi ketika diketahui oleh tokoh-tokoh persilatatan bahwa Kiam Chiu akan naik ke puncak gunung Chiu Kiam Hang untuk turut serta dalam pertemuan orang-orang gagah pada pesta Bulim Tahwe dan kelihatan bahwa Kiam Chiu membawa-bawa pedang Oei Leong Kiam, maka dia selalu diincar oleh tokoh persilatan itu namun Kiam Chiu sama sekali tidak menyadarinya. Bahwa segala peristiwa itu rangkai-berangkai sangat panjang dan tiada berkesudahan. Dengan tetap tenang-tenang saja seolah-olah tidak ada apa-apa, maka Kiam Chiu telah bersiul memanggil kudanya, kuda putih itu memperdengarkan ringkekannya dan berdarap mendekati Kiam Chiu. Setelah menggeser-geserkan kepalanya ke lengan pemuda itu dan Kiam Chiu mengelus kepala kudanya tersenyum. Putih ayolah kita meneruskan perjalanan bisik Kiam Chiu. Kuda itu seperti tahu apa yang dikatakan tuannya dan memperdengarkan suara ringkikan tertahan beberapa kali, bagaikan jawaban kata-kata Kiam Chiu. Akhirnya Kiam Chiu meloncat ke punggur kuda putih itu. Tali kekangnya dibentakan dan kuda itu melompat lari. Walaupun bagaimana pemuda itu masih memikirkan kata-kata yang tertulis pada surat yang dilemparkan oleh gembel itu, namun dia sama sekali tidak tahu apa maksudnya. Tiba-tiba Kiam Chiu mencium bau daging dipanggang. Seketika itu juga perutnya terasa sangat lapar. Maka diputar langkah kudanya menuju ke asap sedap yang melaparkan perut itu apa agi hampir dua hari Kiam Chiu tidak makan. Setelah mencium bau daging dibakar itu, perutnya merasa sangat lapar sekali. Belum seberapa jauh dia telah melihat kepulan alap. Setelah bertambah dekat terlihatlah seorang kakek pendek yang tengah membakar dua potong kaki babi. Dihampirinya kakek itu. Asap sedap mengepul dan memengaruhi selera Kiam Chiu. Laparnya hampir tak tertahan. Laki-laki bertubuh gendut pendek dan berwajah kejam itu tetap tenang. Dia terus memanggang dua buah kaki babi itu di atas api yang membara. Kedatangan Kiam Chiu tidak mengejutkannya. Rupa-rupanya laki-laki itu telah mengetahui maksud kedatangan Kiam Chiu. Apakah kau lapar? Tetapi kawanku itu biar makan dulu seru laki-laki pendek dan gendut itu sekilas memandang ke arah Kiam Chiu. Kemudian menunduk lagi mengamati paha panggangnya sepotong daging panggang telah dilemparkan ke arah seekor ular belang. Ayo turun dari kudamu, kita dapat makan bersama-sama seru laki-laki itu dan terus dia sendiri sibuk memotong daging panggang itu dan melahapnya. Terima kasih lo Ciam Pua, seru Kiam Chiu sambil dengan tergesa gesa turun dari atas pelana kudanya dan menghampiri laki-laki itu, kemudian mengambil sepotong daging panggang dan dimakannya. Kedua orang itu belum saling mengenai. Mereka telah makan bersama dalam keadaan lapar Kiam Chiu mengaugap orang pendek yang berwajah kejam itu ternyata seorang yang baik hati. Setelah laki-laki itu merasa kenyang dia telah berhenti makan. Tangannya yang berminyak itu diusap-usapkannya ke betis dan digosok-gosokkannya ke rumput. Kemudian mengusap mulutnya dengan jubahnya. Ular belang itu pun telah selesai menelan daging panggang. Kemudian ular belang itu disimpannya di balik jubah laki-laki gendut dan pendek itu. Aku telah kenyang, maka akan segera meninggalkan tempat ini tetapi kalau kau masih merasa kurang, di sana kau dapat mengambilnya seru laki-laki itu sambil menunjukkan ke satu tempat. Kiam Chiu agak terperanjat dengan kata-kata itu kemudian dia mengajukan pertanyaan ingin mengetabdoi nama laki-laki itu. Tetapi siapakah nama lo Ciam Pue Seru Kiam Chiu? Laki-laki itu menahan langkahnya, kemudian berpaling ke arah Kiam Chiu dan wajahnya yang bengis itu kini tampak agak cerah. Oh, kau tanyakan namaku? Apakah perlu itu bagimu anak muda? Ya sangat perlu, karena kebaikan hatimu telah memberikan daging panggang ini, Seru Kiam Chiu. Jadi hanya karena daging itu kau ingin mengetahui namaku oh, bukan iu maksudku sahut Kiam Chiu gugup. Baiklah kau dengar, kau dengar namaku, aku bernama Tok Giam lo. Kiam Chiu tampak terpaku, matanya terbeliak karena terkejut mendengar nama itu, karena nama itu sudah sering didengarnya. Oh, jadi, jadi lo Ciam Pue bernama Tok Giam lo. Nama itu sudah sejak lama ku dengar nama besar dan malang melintang di kalangan Kang O, namun mengapa kini ku temui sebagai pencuri kepunyaan orang lain? Jawab Kiam Chiu dengan terheran-heran dan memandang laki-laki itu dengan sorot metu, tak mengerti. Kalau kau sudah mengetahui siapa diriku, mengapa kini kau berani mencelah? Untuk kesalahanmu itu kau harus menerima hukumanku tiga kali pukulan seru Tok Giam lo. Oh, jika apa yang ku katakan tadi dianggap tidak betul, maka aku bersedia untuk menerima pukulan sebagai hukuman, jawab Kiam Chiu. Tanpa banyak berbicara lagi, Tok Giam lo sudah siap untuk mengirimkan pukulan tiga kali ke arah tubuh Kiam Chiu. Tetapi Kiam Chiu telah siap siaga dengan ilmu Bokit Sinkong untuk menangkis pukulan Tok Giam lo yang berhati sewenang-wenang itu. Karena pemuda itu telah menduga dan masih mengingat cerita gurunya tentang Tok Giam lo itu seorang tokoh yang berjiwa keji dan suka berbuat sewenang-wenang, Tok Giam lo mempuryai kehebatan ilmu racun dan bisa yang sangat ganas. Buk terdengar suara dua kekuatan berbentur. Tok Giam lo terlempar surut beberapa langkah. Dia sangat terperanjat menyaksikan kenyataan itu. Ternyata Kiam Chiu yang masih sangat muda itu telah dapat menguasai Bokit Sinkong sangat sempurna. Setelah mendapat kenyataan itu, maka laki-laki pendek itu jadi beringas. Kini dia telah siap siaga untuk memukul kembali dengan ilmu Sinkeng yang lebih hebat dan dapat menghancurkan gunung. Wajahnya tampak lebih bengis lagi. Menggerakkan tinjunya yang mengepal di muka dadanya dengan kerut kemerut dahi dan matanya melotot. Ketika Tok Giam lo meloncat menyerang dengan pukulan tangannya ke dada Kiam Chiu, pemuda itu menarik kakinya selangkah ke belakang, kemudian memukulkan tangan kanan ke depan. Belum lagi Tok Giam lo sampai di hadapan Kiam Chiu, dia telah terkena angin pukulan Kiam Chiu hingga terpental balik lima tindak. Wajah Tok Giam lo jadi bertambah beringas dan marah sekali. Dia meloncat dan mengembangkan ke sepuluh jari jemarinya untuk menyerang Kiam Chiu. Dari ujung jari jemari itu tampak mengepul asap beracun. Kiam Chiu terperanjat ketika hidungnya mencium bau amis. Dia telah menduga bahwa Tok Giam lo telah mempergunakan racun. Belum sempat dia berpikir lebih pelanjut tahu-tahu tubuhnya menjadi panas, kemudian beralih dingin hingga dia menggigil kedinginan. Sejenak kemudian dia merasakan kehilangan tenaga menjadi sangat lemah sekali. Kiam Chiu tidak berdaya, tubuhnya loyo dan mukanya tampak sangat pucat sekali. Tok Giam lo kemudian menahan serangannya. Dia menghampiri Kiam Chiu yang sudah tidak berdaya itu. Sambil tertawa dengan bangga dia berseru dan mencibir Kiam Chiu. Hahaha. Aku kira kau ini adalah seorang joro silat yang sangat hebat. Hahaha. Tidak taunya hanyalah seekor ayam gorokan belaka. Hahaha. Kau telah menghimp bawa beracun yang keluar dari ujung jariku. Dalam waktu pendek kau dan kudamu akan binasa bersama. Di jagad ini tiada seorang pun yang dapat menawarkan pengaruh racanku. Kecuali, aku sendiri, hahaha, terdengar tawa itu bertambah meninggi. Kedengarannya sangat menyakitkan hati. Karena Kiam Chiu sedang mengerahkan bukit Zinkong maka dia diam saja. Kiam Chiu berusaha untuk menghalau pengaruh racun. Tok Giam lo lenyap dari pandangan mata, barulah Kiam Klu merasa lega. Karena racun itu sudah lenyap pula. Pengaruh racun yang membuat Kiam Chiu jadi lumpuh untuk beberapa saat lamanya. Tetapi nasib malang yang menimpa diri kudanya. Kuda itu ternyata tidak dapat menahan pergaruh racun Tok Giam lo. Setelah menghisap hawa beracun, kuda putih itu jauh pingsan kemudian binasa. Kiam Chiu telah berdiri kembali dan menghampiri kudanya yang telah mati. Dengan hati pedih di elus kepala kuda. Putih itu. Seolah-olah dia tengah membujuknya. Kemudian bangkai kuda itu lalu dikuburnya. Setelah menguburkan kudanya yang terkena racun itu, Kiam Chiu meneruskan perjalanan. Dia belum tahu kemana yang akan ditujunya. Yang penting kini dia harus meninggalkan tempat itu selekas-lekasnya. Dengan tak terasa Kiam Chiu telah sampai di sebuah gubuk yang telah terlantar. Karena tubuhnya masih merasa agak lemah, maka segeralah berhenti dan duduk di depan gubuk yang tidak terawat itu. Kiam Chiu telah kembali menjadi tenang dan kembali bayangan-bayangan kejadian yang telah dialaminya selama sehari semalam itu. Teringatlah kejadian-kejadian yang telah dialaminya, wanita muda yang jelita, kemudian Pitki yang keranjingan nama dan kekayaan, kemudian seorang pemuda gemel yang rambutnya terurai, akhirnya pertemuannya dengan Tok Giam Lo yang kejam itu. Dengan tak sengaja dia telah memasukkan tangannya ke dalam saku. Di dalam saku itu dia merabah batang akar lo buwee kim keng. Dengan akar kering ini aku dapat terbebas dari pengaruh segala macam racun dan bisa. Aku harus lekas-lekas sampai ke kota Pak Seng. Kemudian pergi ke lembah si kok, pikir Kiam Chiu dan menarik nafas panjang kemudian merasa keadaan tubuhnya yang telah kembali segar. Demikianlah Kiam Chiu telah mengambil keputusan untuk pergi ke puncak Hiang Lahang di pegunungan Butong dan terus ke lembah si kok yang sangat ditakuti oleh para jago-jago silat. Tiba-tiba Kiam Chiu mendengar suara langkah kaki yang bertambah dekat sementara itu hidung Kiam Chiu yang tajam penciumannya itu telah mencium bau harum. Dia telah memastikan bahwa orang yang mendekatinya itu pastilah seorang wanita. Karena bau wangi itu adalah bau harum-haruman yang biasa dipakai oleh wanita. Tong Kiam Chiu Tong Kiam Chiu kau berada di mana Anda seru terdengar suara wanita memanggil-manggil nama pemuda itu.